Wow, ini pakenya sangat sunah sekali ya Neng, luar biasa, ya Neng ini disini lagi apa Neng, lagi apa? Santai-santai ya, nah Neng kan anak indigo ya Neng, apakah Neng gak takut seharian disini gitu, terus ini kenapa juga tampilan seperti ini, kayak gimana gitu Sebenarnya mau saya nerawang dulu, baik setelah saya mencoba untuk nerawang, kalau misalnya kan pilih aku bisa diubah, ataupun bisa jati diri yang dikeluarkan gak sesuai sama yang aslinya gitu, bisa jadi di depan rakyat baik, di belakang enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Kangang Rikartika Hero TV Nah teman-teman di konten kali ini, saya kembali bersama dengan Neng Ririn, dimana di konten sebelumnya Neng Ririn adalah seorang gadis indigo juga ya Cuman perbedaannya, Neng Ririn selalu diikuti oleh sosok seorang perempuan yang awalnya menyeramkan, tapi kesininya menjadi cantik cerita ya Cuman di konten kali ini, saya berserta rekan-rekan ingin menanyakan perihal penerawangan calon presiden Biasanya kalau seorang anak indigo itu bisa menerawang ke depannya, atau bisa menerawang, katanya bisa menerawang hal-hal yang mungkin orang biasa tidak bisa lakukan Dan sekarang kita telah berada di ladangnya Neng Ririn, kebetulan Neng Ririnnya ada Nanti kita akan temui di sana ya teman-teman Nah teman-teman, alhamdulillah, seperti biasa kalau Neng Ririn itu suka berada di ladang Dan kebetulan ini, wow, ini pakenya sangat sunah sekali ya Neng, luar biasa Neng, ini disini lagi apa Neng, lagi apa? Santai-santai ya Neng kan anak indigo ya Neng, apakah Neng gak takut seharian disini gitu Terus ini, kenapa juga tampilan seperti ini tuh, kayak gimana gitu Gimana? Gak apa-apa Apa, suka aja gitu? Suka Itu kok pakai iket juga gitu? Suka Biar apa gitu? Gak apa-apa Kok kayak, cowoknya dapet, ceweknya cantik gitu? Ya bener, tapi bagus juga Neng Saya akan menanyakan perihal ramalan calon pemimpin yang nanti akan duduk di sini ya Neng Bisa ya Neng ya? Ya udah, nanti kebetulan saya lagi nunggu teman-teman juga ya Neng ya Neng, saya serta rekan-rekan kembali ya mendatangi Neng Ririn Neng Ririn kan anak indigo ya Pastinya seenggaknya bisa menerawang tuh Nah di kanan kali ini, saya serta rekan-rekan ingin menanyakan Tentang calon pemimpin yang nanti akan duduk di singgah sana presiden Neng Tentunya dengan penerawangan Neng Ririn Sebentar, saya akan mencoba untuk menerawang terlebih dahulu Baik, saya sudah mencoba untuk menerawang Cuma saya tidak bisa menyebutkan nama dari pemenang tersebut Karena ada aturan yang tidak boleh dibicarakan di sini Yang jelas ciri-cirinya bertanggung jawab, berwibawa dan juga cinta rakyat Semua calon mempunyai peluang untuk menang semuanya Berarti pada intinya Neng Ririn ini berarti aslinya tahu? Tahu, cuma tidak bisa mengatakan Cuma tidak bisa dikasih tahu di media Cukup saya sendiri yang tahu Jadi bagaimana berarti ini? Ya, kalau di aturan gaib Emang kan dia punya aturan juga Ya, sama lah seperti kita Ya, manusia juga punya aturan gitu Makanya Abah juga ya, istilahnya kalau Neng bicara kayak tadi Itu juga banget, kalau di negara juga ada aturannya gitu Terus ya Abah mau tanyakan Neng Pada sosok apa yang sering ngikutin sama Neng Itu yang barusan ditanya apa, yang lain? Ada yang lain Oh, ada yang lain Itu jenisnya dia itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Udah tua atau masih muda? Tua Tapi itu Neng bisa kontak sama dia Yang satunya lagi tuh yang perempuan itu suka bareng sama dia atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri Tapi kalau yang Neng sendiri itu Semua baik Sudah Tentang Atau istilahnya untuk Neng gak bener gitu ya Seperti untuk melawan orang tua Itu yang perempuan atau yang laki-laki ini? Tidak ada yang mengajarkan seperti itu? Oh... Semua baik Semua baik ya, Alhamdulillah menurut mana Neng semua baik ya Syukurlah kalau gitu Neng kembali ke pertanyaan presiden ya Neng ya Tadi kan Neng sempat menanyakan Dan mungkin kalau secara Neng komunikasi sama yang ngasih tau ke Neng Itu mungkin menyebutkan nama ya Dan kalau Neng untuk menyampaikan ke kita mungkin nanti efeknya ke Neng ya Soalnya kan ada aturan tadi Nah itu kalau misalkan tadi kan Neng nyebutnya semuanya berpeluang Dasar apa tuh Neng yang bisa nyebutkan kayak gitu? Dasar karena penerawangannya emang seperti itu Yang memberitahu saya emang seperti itu Tidak saya lebih-lebihkan dan tidak saya kurang-kurangkan Emang dari sananya begitu Berarti kan kalau misalkan yang sosok Goib yang menyebutkan Mungkin sosok Goib juga ada sejenis komunitasnya ya Dan mungkin mereka juga nanyain Soalnya kan kita hidup berdampingan Nah ada pesan nggak mungkin dari Neng tuh sebagai anak ini Go Untuk pemimpin yang nanti akan duduk di kursi presiden Sebentar saya potong dulu Bang Mungkin sebelum Neng Ririn menyampaikan pesan-pesan Ini Neng kan menanyakan prihal tentang presiden di tahun 2024 ini kan Kesatu kodam yang mendampingi Neng Ririn Kata budget kan di konten sebelumnya katanya ada 5 kodam pendamping Mungkin Neng Ririn bisa menanyakan ke 5 kodam pendamping itu Coba Jadi nanyain satu-satu Jadi pendapat mereka itu berbeda atau masih sama seperti itu Kita coba nih Hampir sama Tapi memang nggak bisa diucapkan Tapi emang si pemimpin itu mempercayai ciri-ciri tersebut Gambaran sudah diberitahu Cuma tidak bisa di publikan Berarti jawabannya sama Itu kodam yang kedua Coba kodam yang ketiga, keempat dan kelima Mungkin ada di sisi lain ada yang berbeda Atau misalkan gini aja Neng Neng berarti kan sisa 3 ya Sisa 4 Semuanya Neng panggil ke sini Ditanya satu-satu Nanyanya barengan Nanti Neng apa sih seperti apa jawabannya Kan nggak mungkin misalkan sama gitu Emang ada yang berbeda Tapi emang tertuju ke situ semua Cuma ada satu yang berbeda Tapi sedikit yang berbeda Nah itu apa kira-kira perbedaannya Nama apa misalkan ciri apa gimana Kalau misalnya kan perilaku bisa diubah Ataupun bisa jati diri yang dikeluarkan Nggak sesuai sama yang aslinya gitu Bisa jadi di depan rakyat Baik Di belakang nggak Kalau bisa berubah diri itu bisa jadi Mungkin gini kalau misalkan Mungkin kalau Maaf kalau saya salah ya nanti diralat Kalau tanggapan saya mungkin Kata jin itu Di depan rakyat Waktu misalkan waktu kampanye begini Dan tujuannya begini Aslinya begini Mungkin gitu ya Neng Berbeda Cuma kalau di awal Yang lainnya Begitu Mungkin gitu ya Jadi saya juga agak rumit juga nih Nanti kalau teman-teman yang ngerti Tolong tulis di komentar aja lah Biar Situasinya Sama-sama bongkar Dan perlu saya tegaskan ya teman-teman Jadi ini bukan Lebih bukan kepenerawangannya sih Jadi ini kayak seperti Surpay Elektabilitas tapi secara Nanya ke mahluk goib gitu Atau gimana Memang seperti itu sih Kalau misalkan Rawang kesannya kan yang dukun Ya kan Jadi ini kan lebih Kita lebih menanyakan Surpay Kan di dunianya Tentu kan kan Hasil surpay ya Surpay ke manusia gitu Ini juga surpay ke mahluk goib gitu Yang bisa juga disebut Rawang juga bisa Kan biar penonton juga ngerti lah gitu Nah ini kata Neng Ririn Katanya di antara salah satunya Ini jawabannya ada yang berbeda Berarti ada yang nyeleneh berarti ya Iya nyeleneh Dan kata Abba Ajad pun Sewaktu kita menanyakan Prihal Tahan Presiden Abba Ajad kan Tiga Menurut Ditanyakan satu persatu Dan ternyata mereka jawabannya berbeda Terus Abba Ajad pun mengatakan Katanya Kalau Jin Itu bisa saja Mengelabui kita Jadi pada intinya Kita itu jangan Mempercayai Yaitu sosok Jin Ataupun itu apa jenisnya Jadi mungkin seperti itu ya Neng ya Karena tadi Pas ditanyain sama Neng Ririn Katanya jawabannya berbeda Nah jadi Ini suatu tanda tanya juga Buat kami mungkin penonton juga pada penasaran Ternyata setelah saya tunggu-tunggu Jawabannya hanya satu yang berbeda Dan pada intinya Kita tidak boleh percaya sama Jin Nah itu gimana berarti enaknya Nah saya Neng Menarik yang tadi yang terakhir tuh Yang beda tuh Ada gak yang disampaikan lagi tuh Yang dari dia Coba Neng tanyain lagi Barangkali ada dia mau ngobrol Atau gimana Pesan-pesannya Bukan pesan Mungkin Bikin ciri-ciri Kan cirinya beda katanya Oh siap-siap Gak ada sih Udah cuma segitu Berarti ciri-ciri pun juga Tidak mau menjelaskan Jadi Cuma bedanya Kayak Gimana ya Bahasanya tuh Misalkan Kalau di depan A Di belakang B Bahasanya yang tepat itu apa sih Print plan Maksudnya ada yang lebih itu lagi Bermuka dua gitu Di depannya bagus Di belakangnya menjelaskan Jadi seperti apa Beri bahasanya itu Seperti gedong-dong Apa itu Buah gedong dong Gimana tentu Jadi keluarnya mulus Dalamnya lumit Oh iya Lumit Jadi itu mungkin Teman-teman Sekali lagi Saya jelaskan Jadi ini jangan 100% persennya Ini hanya konten hiburan Tapi kita ambil hikmahnya Gitu Jadi kan Pemimpin juga kan Salonnya banyak ya Kati kata Neng Juga Apa namanya Semuanya masih berpeluang Dan yang terakhir itu Neng Ada pesan-pesannya Gak Pesan-pesan Dari seorang Neng Indigo Pesan-pesan Untuk calon presiden Nanti yang akan terpilih Di tahun 2024 Jadi pesan-pesannya Apa Coba bertanyakan Sama Kodak pendamping Neng Ririn Jadi yang mau disampaikan Itu pesannya Seperti apa Pesan-pesan untuk pemenang Nanti yang nanti Semoga Semoga Orang yang bertanggung jawab Mencintai rakyat Berusikap adil Jujur Sudah cukup Pesan-pesannya Cukup segitu Itu asli dari Neng Apa dari bisikang Neng Dari Mulai Lemes Karena Berbenturan energi Juga mungkin Mungkin dirasa Sudah cukup Mungkin Sekian dulu Teman-teman Jadi Pada intinya Kita tidak boleh Percaya Sama Sebangsa Gaib Pada intinya Jadi kita Lebih percaya Saja Kepada Yang pasti-pasti Saja Itu tentunya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Mungkin Terima kasih banyak Neng Karena Neng Sudah mau Meluangkan Waktunya Buat kami Untuk berbincang-bincang Atau ngobrol-ngobrol Santai Meskipun Ini Membuat Neng Sangat lemas Semoga Neng Selalu diberi Kesehatan Dan dilancarkan Rizkinya Makasih banyak Assalamualaikum Oke teman-teman Itulah tadi Penjelasan Neng Ririn Tentang Penawangan Calon pemimpin Yang nanti Akan duduk Di kursi presidennya Cuman Saya sampaikan Ini Hanya Konten Hiburan Ambil Hikmahnya Buang Buruknya Jangan Percaya Dengan Hal-hal Yang disampaikan Oleh Bangsa Jin Karena Jin itu Penuh Dengan Intik Dan Teman-teman Teman-teman Yang selalu Mengikuti Dirinya Saya Komit Undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih